Ketua Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, Immanuel Ebenezer, menilai bahwa sangsi yang diberikan PDIP kepada Ganjar bukan sebuah penghalang untuk maju dalam pencalonan presiden. Pria yang akrab di Sapa Noel itu meyakini Ganjar berkesempatan memperoleh tiket calon presiden dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Noel, PDIP masih menghitung soal Pilpres 2024 lantaran Megawati sangat hati-hati dalam mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang. Lebih lanjut, Noel menegaskan bahwa GP Mania terus bergerak mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dalam waktu dekat, GP Mania akan mendeklarasikan Ganjar di Tawang Mangu, Jawa Tengah tepatnya pada 28 Oktober 2022. Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun memutuskan pihaknya memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar. Sanksi itu diberikan terkait pernyataan Ganjar soal siap maju sebagai capres. Meski disebut tidak melanggar aturan organisasi, namun pernyataan Ganjar itu dinilai menimbulkan multitafsir di publik. Terima kasih telah menonton!